Halo guys, welcome back to my YouTube channel dan kembali lagi di Inspiring Story di YouTube channel saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali dia adalah salah seorang mahasiswa S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Halo Albar, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik baik, 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 sehat-sehat saja guys, sesuai dengan judul yang ada di vlog ini kita akan membahas tentang Katulistiwa dan identiknya pasti dengan Kalimantan dong kalau Katulistiwa, benar? nah, Albar boleh dong ceritain ke teman-teman saat ini lagi nonton aslinya dari mana sih? oh iya oke, saya lahir di Malaysia, tepatnya di Sabah di saat memang Indonesia masih Krismon ya di 98, sebelum 98 itu orang tua memang kerja di sana dari 94 saya lahir ke 96 di Malaysia terus tahun 2000, Krismon sudah berakhir 2002 ya 2002 itu akhirnya saya sama orang tua pindah ke Indonesia lagi ke Kalimantan lah, yang terdekat dari Malaysia berarti emang grow up-nya di Kalimantan ya? ya, saya tumbuh dan besar di Kalimantan Kalimantannya di mana sih, Bang? paling utara Indonesia di Kalimantan Utara jadi paling utara Kalimantan paling ujung Indonesia jadi bener-bener kayak perbatasan banget sama Malaysia berarti bagaimana sih kondisi hutan di Kalimantan saat ini, Bar? oke, sebelum kita masuk ke konteks pembicaraan kita hari ini ya jadi kan saya memang hadir untuk bersuara untuk speak up tentang something, sesuatu tentang Kalimantan ya oke, Katolistiwa itu adalah Indonesia ya saya merasakan betul tuh, Mas Ait apa yang terjadi ya, betul kita merasakan betul hutan yang indah gitu kan jadi, ada jalan itu bener-bener kayak, kita gak tau sih yang betul-betul kabut aja terus karena saking lebatnya di Kalimantan itu yang masa-masa kecil saya saya grow saya tumbuh ditemani dengan Kalimantan yang luar biasa dan itu satu privilege menurut saya privilege itu kan gak harus kekayaan materi tapi suasana hidup itu bener-bener kayak oh ternyata Kalimantan sebagus ini ya dan ya hari ini saya pengen berbagi lah dari masa kecil saya dan hari ini saya pengen kasih perspektif atau new perspektif about katul istiwa yang ada di utara Indonesia apa itu? tentang Kalimantan yang ternyata juga indah ternyata juga kaya gitu kan nah ya itu jadi perspektif baru itu saya bisa menganalogikan atau menggambarkan kayak gadis cantik gitu kalau bodinya seperti bodi gitar Spanyol gitu ya kalau saya bisa berpikir liar Kalimantan adalah cewek yang sangat cantik seksi dia anak kandung anak tercantik dari Ibu Pertiwi gitu oke saya pengen saya pengen berbagi itu aja sih sebenarnya di hadirnya saya sebagai tamu disini bukan apa-apa bukan karena menguasain tentang Kalimantan tapi karena feel tentang Kalimantannya itu dapat banget secara emosional dan saya pengen ah kenapa aku gak kasih satu perspektif tentang Kalimantan yang ngerawat itu jangan sampai orang luar atau jangan sampai dia diperkosa sama negara asing dan sebagainya dan yang mengambil tampu kepemimpinan yang mengelola ekonomi besok siapa lagi kalau bukan the new generation nah kita kasih satu perspektif baru biar ada strategi juga mudah-mudahan secara pribadi menginspirasi kita-kita dan mungkin teman-teman yang mendengar obrolan kita pada hari ini tidak masalah mengeksploitasi alam tapi harus tetap dijaga dong tetap gak sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik nah sekarang itu saya gak bisa bayangkan kalau 50 tahun terjadi terus-menerus eksploitasi alam besar-besaran di Kalimantan itu sih kegelisahan saya tentang Kalimantan kenapa saya hadir di platform yang luar biasa ini jadi waktu saya di Kalimantan 2 bulan kemarin itu saya menyempatkan 12 jam perjalanan dari Kalimantan Utara ke Kalimantan Timur karena saking luasnya Kalimantan Timur itu kan kan baru-baru itu mekar Kalimantan Utara yang tempat saya besar dan kecil di sana 12 perjalanan kita melewati Bukit Mayu yang proyeknya Jokowi itu ya sampai ke perbatasan Malaysia sampai ke Kalimantan Timur proyek jalan yang besar-besaran bagus sekali kita apresiasi langkah pemerintah mengakomodasi jalan untuk Indonesia di utara Indonesia itu sekarang terasa manfaatnya dan saya mengambil kesempatan untuk jalan berjam-jam 12 jam lewatin Malinau daerah Kampung Dayak di sana ya kabupaten sudah sudah mulai dimajukan sama pemerintah daerah lewatin sekata tambang emas yang gila-gilaan jadi masyarakat-masyarakat sana punya mobil kita sebut hilaks lah satu rumah itu pasti ada saking tambangnya gila di sana banyak dan sampai ke Berau ke Samarinda itu perusahaan-perusahaan besar-besar yang gak usah kita sebut namanya perusahaan asing tentunya itu saya lihat tambang besar-besaran dan saya kaget waktu ketika melewatin jembatan saya pikir di bawahnya itu air ternyata ada lagi lewat truk-truk ke Dio ternyata itu tambang dan kita melihat banyak-banyak juga yang belum menerapkan rimboisasi ya kayak tetap dibiarkan jadi danau ya macem-macem lah dan ini secara nurani nih secara nurani saya juga tidak mensurvey yang bagaimana-bagaimana hanya mengamati dan mengambil apa ya ada feel-nya terus aduh kayaknya kita perlu menyuarakan tentang Kalimantan masa depan deh perusahaan yang kamu rasakan saat ini timbul dari fakta yang terjadi di lapangan di Kalimantan pastinya dan sehingga ada niat untuk memperbaharui Kalimantan lagi untuk ke depannya berarti memang udah sangat rusak sekali ya ya kalau kita bilang sangat rusak kalau ada grade ABC yang paling rusak itu C mungkin belum sampai di C hampir mungkin hampir tapi tapi saya tidak berani ini disclaimer ya saya tidak berani mengatakan rusak rusak untuk menakut-nakut secara secara global gitu kan secara hari ini kan juga kita mengalami fase dimana iklim kita sangat jauh berubah dimana-mana panas gitu kan dan di Kalimantan kemarin sudah kayak banjir dan luar biasa kebakaran dan banjir itu sekarang sudah mulai sering gitu kan mungkin karena pasang laut dan curah hujan disana juga tinggi nah itu yang 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 jadi fenomena sebenarnya rusak nggak rusaknya masing-masing orang bisa bilang ah nggak kok tapi ya kita bisa rasakan mungkin dari media juga sudah bisa terlihat gitu kan oh disana sudah mulai banjir padahal di Kalimantan kan nggak ada gunung aktif gitu kan dan di Kalimantan kan dikenal sebagai yang banyak hutannya gitu nah apa yang terjadi sebenarnya kenapa ada banjir itu kan jadi pertanyaan tapi tapi kalau kita mau bilang rusak banget ya mungkin nanti beda perspektif lagi ya tapi kita disini hanya hanya mengangkat satu isu yang kita bawa dengan perspektif baru aja jadi saya pengen ngajak untuk buat langkah-langkah kecil aja lagi nggak usah repot-repot gitu tapi walaupun tadi kita bicara berat ya itu saya nawarin ke mereka yang punya jabatan hari ini ya tolong tolong dong Kalimantan dirawat juga gitu kan dikasih penghidupan layak kasih privilege ke gadis cantik itu biarkan dia tumbuh biarkan dia belajar lagi gadis itu biarkan dia bisa memberikan sesuatu yang lebih dari hari ini karena dia masih sangat cantik elok biarlah dia ditumbuh lebih cantik lebih dirawat lah jangan sampai Kalimantan itu malah dirusak terus berarti waktu pulang dua bulan kemarin udah ngelakuin hal apa aja selain nanam pohon disana nah saya kemarin pulang itu selain nanam pohon ya kayak buat bukan prototipe ya kebetulan saya punya tempat gitu kan untuk menanam gitu kan nah kalau di Kalimantan kan kalau kita pulang gitu kan adalah tempat untuk menanam ya saya bilang ke mereka kalau ekonomi alternatif itu ada loh kayak hanya nanam pisang dalam jumlah apa luas tanah yang lumayan gitu kan dan itu hasilnya bisa lebih banyak gitu kan nah itu yang pengen saya bukan saya ajarkan ya pengen saya bilang terdekat dengan saya ayo kita nanam selain pohon sawit gitu kan bukan kita anti dengan sawitnya tapi kita pengen ada varian baru di tanah Kalimantan ini jadi itulah saya kemarin itu nanam pohon durian itu ada 14 ya ada 14 pohon durian gitu-gitu ada lumayan banyak pohon pisang jadi untuk ngerawat aja sih tanah-tanah di Kalimantan ya sekecil itulah maksudnya keluarga-keluarga saya ajak untuk nanam pohon di pekarangan kita banyakin bunga ada salah satu produk lokal Kalimantan yang dijual ke Malaysia kemudian dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang sangat menjulang tinggi itu apa sih Bang? banyak-banyak jadi adik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati